Seekor buaya muara berukuran cukup besar di kawasan Pangkal Arang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Babel, bikin heboh. Hal itu terjadi setelah buaya muara yang berukuran besar itu naik ke area rumah panggung milik warga di kawasan Pangkal Arang. Kemunculan hewan buas itu pun direkam oleh warga yang mengetahui buaya naik ke rumah warga. Adanya buaya yang muncul di rumah warga tersebut, Kepala Resor Konservasi Eksitu Wilayah 17 Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Sumatera Selatan, Ahmad Fadli mengatakan, apabila melihat dari video yang beredar, lokasi kejadian kemungkinan memang berada di habitat asli buaya. Apabila melihat dari video yang beredar, lokasi rumah panggung tersebut memang berada di sungai. Jadi kemungkinan itu merupakan habitat satwa tersebut, ujar Ahmad Fadli saat dihubungi bankapos.com, Jumat, 3 November 2023. Fadli juga menjelaskan, ada kemungkinan jika buaya itu tersangkut di sela-sela bagian rumah dan mencoba mencari jalan untuk kembali ke tempatnya. Kalau dilihat buayakan sedang mencoba mencari jalan kembali, namun malah tersangkut dan kemudian malah naik ke bagian rumah tadi, tambahnya. Lebih lanjut, ia juga memberikan saran pada masyarakat yang mengalami kejadian seperti itu agar cukup dikagetkan atau sekedar membuat suara-suara keras mengarah kembali ke sungai. Untuk masyarakat yang tinggal dan atau beraktifitas di sungai YG merupakan habitat satwa liar buaya seperti di muara sungai agar selalu waspada, utamakan keamanan dan keselamatan, paparnya. Sementara itu, untuk penyebabnya kemunculan buaya tersebut secara pribadi ia juga belum bisa memastikan harus dikaji dan diteliti lebih lanjut. Apakah itu karena musim kawin atau faktor apa harus dikaji atau diteliti lebih lanjut dan panjang, ucapnya?